Hai Sekarang mobilnya sudah mulus wuhh kinclong banget menjreng merah Oh Masalah Tabarokallah ini satu menit dan sekarang kita pindahin mobilnya yang satu lagi ini yang biru Lexus juga Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng saya Abdul Rahman Akam vlog apa adanya tapi banyak iklannya guys nah sekarang hari Jumat teman-teman ya kemarin itu di Jeddah ada hujan ya tapi hujannya nggak besar guys grimis lah kalau bahasa sunanya itu grimis ya tapi dapat menyebabkan kotor ke semua mobil teman-teman ya dan sekarang saya mau mencuci mobil ya saya sekarang ada di halaman luar nih di halaman luar rumah si kakek nah seperti biasa guys sebelum kalian melanjutkan untuk menonton jangan lupa kalian klik like subscribe bagi yang belum biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya dan apabila ada yang mau tunjakan sekutaran TKI silahkan follow instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung nah sekarang itu masih jam 8 pagi guys dan sekarang saya memulai beraktifitas kerja nah ini situasi pagi di kota Jeddah ya komplek elit tempatnya Hayap PH 4 nah kalian bisa lihat tuh mataharinya belum kelihat ya karena ketutup sama awan putih ataupun awan hitam ya nah kita lihat guys nih kalau di Mekah itu kemarin hujannya gede kalau di Jeddah cuma cukcek 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 nah jadinya seperti ini tuh kena mobil itu kotor gitu ini mobil orang-orang ya mobil orang sini gitu tuh mobil yang rumah disini rumah disini guys mobil gak pernah dimasukin ke dalam ditaruhnya di luar semua disini tuh gak ada yang namanya maling mobil guys nah ini kita lihat nih ini mobil Zimus atau GMC ya semuanya kotor guys dan sekarang saya mau kerja saya juga harus cuci mobil majikan saya ya nah kalian bisa lihat ini yang dikasih atap seperti ini masih terkena dampak kotor tuh kotor air hujan yang kecil ya kalian lihat tuh kotor-kotornya seperti ini itu debunya ya tuh itu di depan sana juga ada orang-orang lagi pada ngelap-ngelap mobil nah ini jadi kalau ngambil kamera disini guys harus hati-hati karena disini tuh ada banyak CCTV ya jadi CCTVnya tuh dikontrol di setiap rumahnya jadi pekerjaan saya sekarang banyak guys saya ini kerjaannya Haris saya ini kerjaannya Haris cuman saya tuh harus cuci mobil gitu jadi berbeda dengan si Ibrahim si Ibrahim gak pernah cuci mobil si Rosin gak pernah cuman saya aja disini yang cuci mobil itu jadi kerjaan disini tuh saya yang paling capek guys tapi gak apa-apa lah yang penting saya dapat gaji kan kalian bisa lihat tuh di rumah si kakek ini terdapat dua CCTV ya ini setiap gerbang ini ada CCTVnya guys disana ada terus di ujung sana ada jadi sebenarnya kalau saya bikin vlog disini kalau di cek nanti itu ketahuan gitu saya keluar keluyur-keluyuran gitu jadi kita itu harus hati-hati sekarang saya sudah masuk nah ini mobil yang harus saya cuci kita lihat yang mana dulu ya nah yang ini dulu nih ini mobil Lexus nih mobil Pak Ustad nah kita lihat tuh debunya ya dan saya mau ngelihat si Ibrahim si Ibrahim lagi tidur guys kerjaannya tidur dia jadi si Ibrahim enak kerjanya tidur-tidur ini saya disini yang kerja cuci mobil Astagfirullahaladzim ini kemarin itu hujannya gak gede guys kemarin itu hujan debu nah pas pas mau masuk adan asar itu gerimis guys gerimis kecil gitu kalau hujannya besar ini gak bakalan seperti ini kotornya jadi kalau hujannya kecil ya seperti ini tuh makanya kalau ada gerimis seperti ini tuh pekerjaan saya tuh tambah banyak guys kalian lihat ini saya disini hanya bisa ngelap-ngelap mobil guys kalau saya minta doanya nih buat teman-teman semua mudah-mudahan nanti saya bisa kebeli mobil guys doakan ya amin karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin guys kalau kita mau berusaha ya kita pasti akan mendapatkannya gitu ini mobil ini nih mobil Lexus kotor ya ini nanti saya cuci terus ini juga nih ini mobil si madam nih terus saya cuci lihat coba aduh astagfirullah coba ini busa sampah-sampah berserakan ini karena kemarin itu anginnya gede guys nah ini mobil Lexus ini seperti gak dirawat aja guys ini tuh saya gak pernah disuruh kalau cuci mobil ya kalau seperti ini kotor seperti ini pasti saya cuci guys pokoknya ikutin terus yuk kita masuk ke dalam mobil ini saya sudah ngambil kuncinnya saya mau cuci yang ini dulu guys jadi seperti inilah kegiatan saya sebagai TKI sebagai jedah sebenarnya cuci mobil tidak setiap hari guys kalau setiap hari ini itu cuma dilap-lap ini cuma sekarang karena kemarin turun hujannya jadi terpaksa saya harus cuci ini ini saya mau masukin kuncinya ini ini kalau kuncinya dimasukin ini setirnya bergerak guys percaya gak tuh AC nya oke guys kita mundur Bismillahirrahmanirrahim saya tuh supir guys cuman saya gak dibikinkan sim gak dibikinkan igoma saya parkir dulu guys oh banyak ayam di belakang kita matiin kita cuci mobil guys kita bersihin dulu dalamnya ini ada sampah aqua buang oke guys saya mau cuci mobil dulu nanti dilanjut lagi oke jangan lupa di subscribe dan silahkan di share sebanyak-banyaknya jadi kalian tuh biar tahu gitu seperti apa kerja di Arab Saudi oke guys baru beres satu nih cuci mobilnya ini saya sampai ini saya sampai keringatan guys padahal ini gak ada matahari ya tapi memang gak lekep guys bayang yang jadi udaranya itu panas gitu suara ayam ayamnya disini guys tuh jadi ayam ini suaranya seperti ayam suara ayam jadi kalau kerja disini tuh saya gak berasa di Arab Saudi berasa di kampung aja ayamnya tuh dua coba deh 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 coba deh angkorongok deh dihajar-hajar direkam tuh itu nih tuh angkorongok dipat tembak-tembak disini tuh ada ayam ada tikukur tuh tikukur banyak tuh kalau di kampung saya pengen tikukur itu harus ke gunung kalau di Arab Saudi banyak jadi disini tuh gak diburu tikukur guys kita lihat kesana terbang enggak kemana jalannya ada jalan kita intip tikukur guys tuh kukur niangan niangan kadaharan banyak guys tuh tikukur tuh tuh halibur tuh tak harapun hayam tuh 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 terbang kan disini banyak dikukur guys oke pokoknya ikutin terus ini saya baru beres satu cuci mobilnya jadi nanti dilanjut lagi pokoknya disimak guys ini bagi kalian yang mau kerja ke Arab Saudi ini harus siapkan mental harus siapkan hati yang tabah yang lapang yang ikhlas gitu karena kalian disini kerja di Arab Saudi itu disuruh gitu ya jadi kalian harus kuatkan mental dan kuatkan hati guys oke guys dan sekarang saya mau cuci mobil yang merah ini tadi yang putih sudah beres ya teman-teman sekarang saya mau cuci yang ini yang Lexus merah ini lihat sangat kotor sekali biasa guys kalau turun hujan kecil ataupun gerimis seperti inilah pekerjaan saya makanya saya selalu bilang kepada kalian jika kalian mau kerja ke Arab Saudi ini harus siapkan mental kalian jadi mentalnya itu jangan mental tempe ya ini saya mau cuci dulu Wahid Dagiga 1 menit saya sudah beres cuci mobil pokoknya ikutin terus oke guys gak sampai 1 menit ya ini mobil saya sudah kinclong jadi janji saya tuh gak pernah bohong guys nah kalian lihat sekarang mobilnya sudah mulus kinclong banget ngejreng merah masalah tabarokallah ini satu menit dan sekarang kita pindahin mobilnya gak sama kita stater dulu nah satu lagi ini yang biru lexus juga kita taruh dulu sini nih masih banyak guys mobil kita matiin selong oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang mau kerja ke Arab Saudi ya jadi pekerjaan di Arab Saudi ini seperti itu teman-teman ya apalagi kalau ada hujan kecil ataupun gerimis ya jadi kita tuh harus cuci mobil guys jadi itulah capainya nah mudah-mudahan kalian jadi tahu dan silahkan share sebanyak-banyaknya mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi buat teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi oke saya Abrahman Unudiri jangan lupa kalian klik like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya dan apabila ada yang menunjukkan seputaran TKI silahkan follow instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung oke saya Abrahman Unudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati